Kita sekalian Roma 5 ayat 8 kita mulai Maka tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Sebab jikalau kita ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegam dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu Berbahagialah kita yang masih oleh beberapa kesempatan mendengar firman Tuhan Terlebih lagi yang mengerti, menyimpan dalam hati Dan melaksanakan dalam hidupnya Amin Hari ini saya ingin mengajak kita Merenungkan sebuah tema Memahami kasih dan kebaikan Tuhan Kita baru saja melewati Thanksgiving Day tahun 2016 Nah setelah pada waktu kita diberi kesempatan untuk bersyukur Misalnya kita ada kesempatan Silahkan siapa yang mau sharing bersyukur Hal-hal apa yang menjadi landasan syukur kita Apa yang kita ingat untuk kita syukuri Saya memperhatikan dan menduga Umumnya kita lalu menghitung dan mencermati berkat-berkat Tuhan Tentu kalau kita bersyukur adalah bersyukur atau berkat Tetapi apakah maksudnya berkat-berkat yang kita perhatikan dan kita syukuri itu Kalau menurutnya jujur Umumnya dalam harina intensifik kita mengucap syukur Karena berkat-berkat Semua kesejahteraan hidup di dunia ini Nah apa saja yang kita butuhkan untuk kesejahteraan hidup Kesehatan Orang umumnya makin tambah umur Makin merasa kesehatan itu sangat penting sekali Betul? Karena waktu kita bertambah usia Lewat usia 40-an Masuk usia kepal 5 Mulailah Ada-ada saja Yang ototlah pegal-pegal Atau mulai gangguan kolesterol Pekanan darah Lalu kalau kita sehat Wah kita rasa itu berkat istimewa Memang itu berkat istimewa Kita bersyukuri Kita bersyukur pekerjaan Kita bersyukur atas rejeki Kita bersyukur untuk anak-anak yang sudah studi Terus maju sampai masuk ke kolej mungkin Atau sekarang mereka di high school Ya Kita mengucap syukur untuk hal-hal Yang merupakan faktor-faktor penentu Kesejahteraan hidup di dunia ini Kalau kita merasa Tuhan itu baik Kita merasa kita disayang oleh Tuhan Tuhan itu sungguh penuh kasih Sore ini saya ingin mengajak kita memahami Memerenukan sebuah tema Memahami Artinya kita perlu lebih mendalami Dan menata membenahi konsep kita Bagaimana kita memahami kasih dan kebaikan Tuhan Mengapa saya mengangkat tema ini Saudara-saudara Karena ada timbul pertanyaan yang bisa mengusik kita Begini Kalau kita bersyukur dan kita merasa Allah itu baik Allah itu mengasih kita Dan buktinya Rejeki kita lancar Kesehatan kita bugar Anak-anak semua baik-baik Dan hal-hal seperti itu saja Bagaimana Apabila pas Di seputar Thanksgiving Day Kita sedang prihatin Bagaimana kalau kesehatan kita Tidak bagus pada waktu itu Atau di dalam keluarga kita Ada yang sakit berat Sakit berat Sampai Kelihatannya fatal juga Dan mungkin Dia tidak bisa sembuh Bagaimana kalau pas Thanksgiving Day Kita prihatin Kalau ada yang baru saja di Lay off Di PHK Bagaimana kalau Ekonomi kita Menurun Sampai tidak bisa bayar mortgage Dan harus pindah ke Pak teman yang kecil Kalau kita merasa Allah itu Tetap baik dan mengasih kita Saudara-saudara Hal ini Tidak gampang Perlu kita perhatikan baik Tolong terlumas dan gaung Ini Saudara-saudara Kita perlu memahami Secara benar Kasih dan kebaikan Tuhan Karena jika Kalau kita mempunyai Cara ukur yang keliru Cara ukur yang salah Mengenai Kasih dan kebaikan Tuhan Kita mungkin Dan sangat mungkin Mengalami banyak masalah Mari saya ajak kita perhatikan Masalah-masalah yang mungkin Timbul Jika orang salah Atau memakai cara yang salah Mengukur kasih dan kebaikan Tuhan Ambil contoh seperti ini Sebuah kebaktian Pengucapkan syukur Mungkin Sehabis sebuah Huruhara Kita tahu Bisa ada kerusuhan Di dalam kehidupan sehari-hari Apalagi kita yang berasal dari Indonesia Wah Ada rakyat Ada huruhara Lalu semua sudah redak Dalam sebuah kebaktian Dia beri kesempatan yang bersaksi Ada orang yang naik Dia memucap syukur Karena apa? Dia bilang Puji syukur kepada Tuhan Alah itu baik sekali kepada saya Karena apa? Ketika kemarin kerusuhan berlangsung Banyak rumah-rumah Dibakar Tokoh-tokoh dijara Juga ada tokoh yang dibakar Puji Tuhan Tokoh saya Tidak dibakar Tidak dijara Alah sungguh baik Alah mengasihi saya Puji Tuhan Saya dilindungi Lah bagaimana Kalau di tengah kebaktian itu Juga hadir Seorang Kristen yang lain Juga seorang pemilik tokoh Yang tokohnya dibakar Apakah berarti Allah tidak mengasihi dia? Apakah gara-gara Tokohnya juga dibakar Berarti dia tidak Tidak menerima kebaikan Tuhan? Bagaimana kita Menjawab Kebingungan ini? Ada orang bersaksi Mengucap syukur Alah itu baik Dan mengasihi dia Karena Dia sembuh Dari kanker yang ganas Wah dokter sudah bilang Hidupmu tidak bisa Belama dari 6 bulan Ternyata Ini sudah 6 tahun Dan kankernya sudah Tidak ada Tuhan menjawab Doaku Tuhan Allah Sungguh mengasihi saya Dan Tuhan Sungguh baik Puji Tuhan Tapi bagaimana Dengan kehidupan Seorang Kristen yang lain? Mungkin bukan dia Tetapi berarti Istrinya Atau suaminya Masih muda Tapi menderita Juga kanker Dan Tidak sembuh Keluarga masih Membutuhkan Amaku Kepala keluarga Suami Dan penopang Rumah tangga Anak masih kecil Mengapa Dia meninggal dunia Dia juga seorang Kristen Yang setia Dan baik Apakah Allah tidak Mengasihi dia Apakah Allah tidak Baik kepadanya Sudara Bagaimana kita Menjawab Bingungan seperti ini Ada orang bersaksi Minggu lalu Susah sekali Kenapa Dompet saya Seluruh dengan isinya Hilang Eh Baru kemarin Ada orang yang Antarkan ke rumah Dompet saya Pulang dengan selamat Isinya tidak kurang Satu apapun Satu lembang dolar Pun tidak ada yang hilang Semua surat-surat Pengecap Puji Tuhan Haleluya Allah baik Allah penuh kasih Kepada saya Tapi berapa minggu Kemudian Ada kebaktian Di gereja Kebaktian Baktisan lagi Kemudian Seorang ibu Dibaktis Pada waktu dia Maju ke depan Dibaktis Waktu dia balik Ke tempat duduknya Tasnya sudah hilang Dan sampai sekarang Tas itu Tidak pernah Dibuka Pada Kebaktian Baktisan dia Apakah Allah tidak Mengasihi dia Dan tidak Sayang kepadanya Sudara Kalau kita mengukur Kebaikan Tuhan Dengan berkat-berkat Seperti itu Kita bilang Tuhan itu baik Kalau begini Kalau begitu Kalau tidak Apakah Tuhan itu tidak baik Dibam bingungkan Kedua Bisa terjadi Kerancuan Atau kekacauan Di dalam Pengenalan Akan Aekat Allah Seorang Rabi Anaknya Berusia Tiga tahun Mengalami Kelainan Dan kemudian Tidak sembuh Bahkan Sampai meninggal dunia Tapi Demi Mempertahankan Dalil Bahwa Allah itu Maha baik Allah itu Maha kasih Dia tidak tahu Bagaimana menjawab Kesulitan Dan Kesusahan Yang dia alami Dia seorang Umat Umat Alam Yang hidup Berusaha Untuk Baik-baik Dan suci Tapi dia mengalami Hal seperti ini Lalu dalam Sebuah Bukunya Dia menyimpulkan Allah itu Maha baik Tapi rupanya Tidak selalu Maha kuasa Dia mau Menolong kita Dia mau Memberkati kita Dia mau Memberikan Kesejahteraan Kepada kita Tapi Kadang-kadang Dia tidak Mampu Melakukan Yang dia Mau Apakah Allah Seperti itu Maha baik Tapi tidak Maha kuasa Mau Tapi tidak Mampu Seorang Yang lain Mempunyai Sebuah pengalaman Lalu dia Memperhatikan Mengapa Dalam kehidupan Ada banyak Sekali Persoalan Ada banyak Kemiskinan Ada banyak Kejahatan Banyak Penderitaan Dia Menyimpul Menyimpulkan Dia bilang Ya mungkin Allah itu Maha baik Tapi dia Maha kuasa Atau Maha kuasa Tapi tidak Maha baik Allah Maha mampu Tapi dia Tidak ingin Sungguh-sungguh Kita itu Senang Alias Allah itu Lahlim Kejam Senang Melihat Manusia Menderita Lalu Orang ini Akhirnya Menyimpulkan Masa Allah bisa Maha baik Tidak Maha kuasa Atau Maha kuasa Tapi tidak Maha baik Jangan-jangan Allah itu Sebenarnya Tidak ada Lalu dia Menjadi seorang Ateis Karena tidak Bisa Dijawab Kebingungan Tadi Semua itu Adalah Salah Allah itu Maha baik Dan juga Maha kuasa Tapi mengapa Ada kehidupan Yang tidak Sejahtera Dalam Hidup ini Itu adalah Persoalan Lain Bukan Allah Yang tidak Sempurna Allah itu Maha Sempurna Dia Maha baik Maha kuasa Maha kasih Dan selalu demikian Tidak pernah berubah Masalah lain yang bisa timbul Kalau kita salah mengukur Dan cara kita mengukur Kebaikan Allah Dan kasih Allah itu Keliru Bisa timbul Masalah Yaitu Hal-hal yang menggoyahkan Imam Ada seorang Anggota Majelis Gereja Dia itu Giat sekali Beribadah Aktif sekali Melayani Dia membuka Rumahnya Untuk Giatan Giatan Pelayanan Dia mendukung Pekerjaan Tuhan Tapi satu hari Ekonominya Terganggu Perusahaannya Bangkrut Bahkan Kesehatannya Sendiri Merosok Sampai dia sakit Berat Dan Mengalami Hal-hal yang fatal Tidak sembuh-sembuh Dia tidak lagi Datang ke baktia Borok-borok Melayani Tuhan Dia mundur Dari imannya Ketika Pendeta Mengunjungi dia Dia berkata Buat apa Saya setia Melayani Tuhan Lihat Apa hasilnya Sekali Saya sudah Begitu rajin Beribadah Dia melayani Tuhan Berkorban Pekerjaan Tuhan Tetapi Apa hasilnya Lihat sekarang Dia tidak mau lagi Percaya kepada Tuhan Dia mundur Imamnya Dia murtad Terhadap Tuhan Dia kecewa Dan marah Kepada Tuhan Kalau Tuhan Mengasih saya Mengapa hidup saya Menderita Saudara Kalau Cara mengukur Kasih dan kebaikan Tuhan Keliru Kalau hanya Mengasih Tuhan Kalau hanya Berasa dikasih Tuhan Dan merasa Tuhan Baik Hanya Kalau rejeki Lancar Kesehatan Bagus Semuanya berkat Berkat Itu ada Hati-hati Bahaya Sekali Perhatikan Saudara-saudara Ketika Ketika seorang Berdosa Orang yang hidupnya Tidak Haruan Tidak Peduli Kepada Tuhan Kalau dia Mengalami Penderitaan Justru Banyak Orang Yang seperti Itu Malah Dekat Datang Kepada Tuhan Dan bertolak Contoh Yang jelas Dalam Alkitab Kita Lihat Kisah Anak Yang hilang Dia hidup Tidak Baik Dia balap Durhaka Kepada Ayahnya Ayah masih Hidup Dia minta Warisan Apanya Mumpahi Orang tuanya Mati Tapi Ayahnya Memberikan Warisan Itu Kepadanya Kalau dia Bawa pergi Warisan Itu Dia pergi Ke negeri Yang jauh Dia merasa Bebas Dari Ayahnya Dia Foya-foya Itu Tidak Karuan Tetapi Ketika Dia Jatuh Bangkrut Ditinggalkan Semua Teman Tidak Punya Apa-apa Kerja dikandangan babi Makan-makanan babi pun Tidak diizinkan Hidupnya Sangat Menderita Di tengah Menderitaan itu Baru dia Ingat Tuhan Betul Dia malah Kembali Kepada Tuhan Sudara Banyak Orang Hidup Seperti itu Justru Ketika Menderita Mereka Kembali Kepada Tuhan Tetapi Justru Ini bahayanya Ketika Seorang Kristen Hidup Baik-baik Rajin Berbakti Kepada Tuhan Giat Kelayan Tuhan Suka Berkorban Kepada Tuhan Lalu Mengalami Penderitaan Kesulitan Persoalan Bertubi-tubi Banyak Orang Kristen Justru mundur Iman Dan Murtad Terhadap Tuhan Oleh sebab itulah Hari ini Saya mengajak kita Memikirkan Bagaimanakah Kita mengukur Kasih Dan kebaikan Tuhan Sudara-sudara Pertama kita harus Mengerti Bahwa Saya dan Sudara Sama sekali Tidak Berhak Untuk Dikasihi Tuhan Tidak Pernah Layak Untuk Menerima Kebaikan Tuhan Sebaliknya Kita ini Saya dan Sudara Sepatutnya Itu dimurkai Dan Dibinasakan Karena Dosa-dosa Kita Allah tidak Berkewajiban Mengasihi Dan Berbaik hati Kepada kita Karena kita Yang sudah Lebih dahulu Berontak Tuhan Dan Upah dosa Adalah Mahal Jadi Kalau Allah Memberkati Kita Kita mengalami Hal-hal yang Baik Itu bukan Hak kita Dan Kelayakan Kita Kedua Kita perlu Mengerti Baik-baik Bahwa Kasih Dan Kebaikan Tuhan Semata-mata Adalah Anugerah Anugerah Itu artinya Yang mestinya Kita terima Tidak Kita terima Tetapi Yang Tidak Setatutnya Kita terima Malah Diberikan Kepada Kita Itu Anugerah Setelah Perhatikan Firman Tuhan Dalam Rumah Pasal 5 Dikatakan Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Lalu Kapan Allah Menunjukkan Kasihnya Kepada kita Di dalam Pasal 5 Ini Bagian Firman Tuhan Yang kita baca Dan konteksnya Ada Tiga Kali Rasul Rasul Menjatuhkan Justru Ketika Kita Masih Masih Apa Ketika kita Masih Lemah Ketika kita Masih Berdosa Bahkan Ketika kita Masih Berbusuhan Dengan Allah Allah Menyatakan Kasihnya Kepada Kita Nah Kata-kata Ketika Kita Masih Lalu Yang berikutnya Adalah Hal yang Tidak Positif Tetapi Allah Mengasih Kita Menunjukkan Bahwa Kasih Allah Kepada kita Itu Merupakan Anugerah Sebab Mestinya Ketika kita Masih Lemah Iman Ketika kita Masih Tidak Peduli Kepada Tuhan Ketika kita Masih Suka Berbuat Dosa Bahkan Ketika Kita Masih Bermusuhan Dengan Allah Yang Mantas Kita Terima Adalah Hukuman Murka Dari Allah Dan Kebinasaan Atas Diri Kita Tapi Justru Tidak Allah Menyatakan Kasihnya Dengan Apa Tidak Benar Dalam Alkitab Dikatakan Demikianlah Besarkah Kasih Allah Akan Dunia Sehingga Diberikannya Kemakmuran Kepada Kita Demikian Besarkah Kasih Allah Kepada Dunia Sehingga Diberikannya Kesehatan Kepada Kita Tidak Ada Ayat Seperti Itu Tetapi Alkitab Beritahukan Demikian Besarkah Kasih Allah Kepada Dunia Ini Sehingga Diberikannya Putranya Yang Tunggal Mati Mati Untuk Mati Menggantikan Surah Diberikannya Itulah Kasih Dan Kebaikan Allah Yang Terutama Terbesar Dan Terpenting Itu hal yang perlu kita pahami Mengapa Allah Menyatakan kasih Dan kebaikannya Melalui cara itu Sudara Allah Menyatakan kasih Dan kebaikannya Dengan cara tersebut Adalah Supaya kita Memperoleh Yang Paling Kita Butuhkan Saya Perlu Mengajak kita Membedakan Antara Kasih Dan kebaikan Allah Yang bersifat Umum Dan Kasih Dan kebaikan Allah Yang bersifat Istimewa Apa Maksudnya Sudara Sebagai Pencipta Yang bertanggung Jawa Dia bukan Seperti Seorang Produsen Yang setelah Memproduk Satu Satu Produk Kemudian Selanjutnya Setelah Dibeli oleh Kita Dia terserah Mau rusak Kayak mau Apa Tanggung jawab Kamu Tidak Dia adalah Seorang pencipta Yang bertanggung jawab Setelah Dia menciptakan Alam semesta Ini dengan Sekalian Isinya Termasuk Terutama Manusia Yaitu Saudara Saya Allah Itu Bertanggung jawab Dia tetap Melimpahkan Kasih Dan Kebaikannya Secara Umum Perhatikan Umum Di dalam Maktus Selima Dikatakan Bapak Memberikan Matahari Dan hujan Kepada Orang-orang Benar Juga Kepada Orang-orang Kasih Kepada Orang-orang Baik Juga Kepada Orang-orang Jahat Itu Namanya Kasih Dan kebaikan Allah Secara Umum Tetapi Kasih Dan kebaikan Allah Secara Umum Ini Seringkali Tidak Ditanggapi Dengan Betul Oleh Manusia Karena Kita Manusia Umumnya Cenderung Hanya Ingin Menikmati Pemberian Pemberian Tuhan Bukan Tuhan Sang Pemberian Ketika Allah Menyatakan Kasih Dan kebaikan Secara Umum Orang Mempunyai Sikap Dan tanggapan Yang berbeda Beda Kalau Senang Mereka Gembira Kalau Tidak Mereka Protens Kalau Allah Memberikan Hujan Maka Tetangga Sebelah Yang Pekerjaannya Menjual Payung Dia Senang Sebab Payung Nggak Laku Karena Mesti Hujan Orang Semua Perlu Payung Tetapi Tetangga Sebelahnya Itu Pembuah Kerupuk Kerupuk Habis Diadon Dibentuk Mesti Dijemur Ya Tapi Hujan Berhari Hari Kerupuk Hingga Kering Malah Jamuran Semuanya Wah Bagaimana Jadi Yang Satu Senang Yang Satu Susah Hati Satu Bilang Tuhan Baik Satu Bilang Tuhan Tuhan Tidak Mendengar Doa Waktu Tuhan Memberikan Hari Panas Penjual Minuman Dingin Es Sendol Es Terer Senang Puji Tuhan Karena Jualannya Laris Karena Panas Semua orang Suka Minuman Dingin Tetapi Petani Memeluh Karena Tanaman Yang Baru Saja Bertunas Mudah Kering Kerontan Layu Mati Karena Panas Yang Berkepanjang Sudah Perhatikan Kasih Dan Kebaikan Alas Secara Uyuh Seperti Ini Seringkali Tidak Malah Membawa Manusia Mendekat Kepada Allah Karena Seperti Tadi Saya Katakan Manusia Cenderung Mengukur Kasih Dan Kebaikan Allah Dari Pemberian Pemberian Mereka Cuma Ingin Menikmati Pemberian Pemberian Mereka Suka Dengan Uang Kesehatan Makan Minuman Halta Dan Makmuran Bukan Tuhan Bisa Pemberi Sudah Perhatikan Di daerah Yang Orang Rajin Memberikan Sesajen Buat Apa Mereka Begitu Setia Bangun Pagi Memberikan Sesajen Di Depan Pintu Kepasar Bawa Sesajen Sebagai Sopir Taksi Di Mobilnya Ada Sesajen Setelah Boleh Lihat Di Bali Untuk Apa Semua Itu Mereka Lakukan Itu Adalah Untuk Mencegah Hama Mencegah Bencana Oke Mencegah Gunung Meletus Semuanya Untuk Berkat Berkat Damai Sejahtera Kelancaran Hidup Rezeki Dan Sebagaini Bukan Bukan Mereka Mereka Sungguh Mengasihi Dewa Atau Junjungan Mereka Sebaliknya Kasih Dan Kebaikan Serupa Ini Bukan Melepaskan Manusia Dosa Mala Sering Menyebabkan Manusia Makin Berdosa Terperhatikan Di Daerah Ketika Orang Hanya Memperhatikan Berkat Dan Kebaikan Allah Seperti Itu Ketika Makbur Justru Manusia Itu Berpesta Pora Setiap Hari Setiap Kali Raya Pengucapan Syukur Makbur Panennya Banyak Pasta Pora Sampai Mabuk Mabuk Judi Dan Segala Mata Hingga Alkar Ruang Bukan Malah Mendekat Kepada Tuhan Allah Memberikan Kemudian Kasih Dan Kebaikan Secara Istimewa Yang Bersifat Persona Seperti Tadi Kita Memahami Dia Mengasihi Kita Dia Mengerti Kebutuhan Kita Yang Terbesar Bukan Terutama Berkat Lezeki Dan Hal-hal Yang Bersifat Materi Tetapi Keberesan Hidup Kita Sebalik Kita Dibinasikan Oleh Allah Tetapi Boleh Diterima Kembali Bahkan Menjadi Anak Allah Maka Allah Memberikan Yang Terpenting Yang Terbesar Yang Terutama Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Tidak Bisa Kita Bayar Itu Kenebusan Dosa Dia Yang Kenebus Kita Supaya Apa Supaya Secara Negatif Kita Tidak Dibinasakan Dan Secara Positif Kita Diampuni Diterima Kembali Bahkan Diangkat Kembali Menjadi Anaknya Tuhan Berkata Apakah Gunanya Bila Seseorang Memperoleh Seluruh Dunia Ini Tetapi Jiwanya Dibinasan Kasih Dan Kebaikan Istimewa Seperti Ini Disediakan Bagi Setiap Orang Baik Untuk Orang Kaya Maupun Orang Miskin Untuk Orang Sukses Dan Juga Untuk Orang Gagal Untuk Orang Sehat Dan Juga Untuk Orang Sekarang Tuhan Ismati Untuk Setiap Orang Berkat Itu Disediakan Sudara Inilah Dasar Kasih Dan Kebaikan Alat Yang Terpenting Sehingga Kapanpun Di dalam Keadaan Apapun Saya Dan Sudara Selalu Dapat Mengucap Syukur Bahkan Perlu Selalu Mengucap Syukur Untuk Berkatan Terutama Dan Terpenting Ini Oleh Sebab Itu Sebagai Umat Kebusan Yang Sudah Menerima Anugerah Kasih Dan Kebaikan Tuhan Istimewa Entah Dalam Suka Maupun Duga Sudara Sudara Marilah Kita Selalu Bersyukur Untuk Relasi Hubungan Kita Yang Personal Dengan Tuhan Waktu Thanksgiving Selain kita Menghitung Berkat Berkat Yang Kesehatan Kesehatan Perumahan Rezeki Kendaraan Perlindungan Dan Sebagainya Marilah Kita Selalu Mengucap Syukur Untuk Keselamatan Yang Tuhan Berikan Cobalah Kita Mengingat Tahun Ini Kemajuan Rohani Apa Yang Sudah Tuhan Tolong Kita Mencapainya Pengenalan Apa Yang Kita Peroleh Tahun Ini Makin Lebih Jelas Mengenai Tuhan Bukan Cuma Di dalam Keadaan Suka Juga Justru Karena Pengalaman Yang Duka Seperti Rasul Paulus Dia Mengalami Duri Dalam Daging Lalu Dia Berkata Justru Karena Pengalaman Duri Dalam Daging Itu Dia Mengerti Bahwa Anugerah Tuhan Selalu Cukup Buat Dia Malah Dia Berkata Sekarang Aku Lebih Suka Di Dalam Kelemahan Sebab Justru Waktu Lemah Aku Mengalami Kuasa Tuhan Dia Maju Setapak Dalam Kehidupan Rohanian Tuhan Bapak Sudara Marilah Kita Bersyukur Tahun Ini Dari Sekian Kebaktian Yang Kita Hadiri Dari Sekian Banyak Firman Yang Kita Dengar Dari Sekian Bible Studi Yang Kita Ikuti Kemajuan Rohani Apa Yang Kita Dapat Dari Tuhan Puji Tuhan Kita Bersyukur Di Tengs 2016 Tahun Ini Tuhan Menuruh Aku Mengalami Kemajuan Rohani Oke Seperti Itu Selalu Mengukur Bersifat Spiritual Lebih Dari Hal-Hal Yang Bersifat Financial Hal-Hal Material Dan Hal-Hal Yang Dunia Kiranya Anda dan saya Dalam suka Maupun duka Semakin Dekat Dan Semakin Mengenal Allah Yang Penuh Kasih Kebaikan Penuh Hikmat Dan Penuh Puasa Amin Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan